Pemerintah berupaya membangun kesejahteraan sosial dengan mendorong dunia usaha untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Adapun populasi kemiskinan masyarakat merupakan persoalan PMKS paling atas Hal tersebut diindikasikan dari data yang diperoleh sebanyak 4,5 juta jiwa atau 13,1 persen dari total keseluruhan penduduk Jawa Tengah Wadio Basuki, Kepala Bidang Pemberdayaan Dina Sosial Jawa Tengah mengemukakan Pemerintah menyadari tingkat kemiskinan sudah dititik genting Oleh karenanya, dunia bisnis merupakan salah satu pilar dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah Pemerintah atau PMKS di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 mencapai 4.965.855 jiwa atau 14,81 persen Dari jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 33.522.663 jiwa Di mana jumlah kemiskinan merupakan angka tertinggi yaitu sekitar 4.428.683 jiwa atau 89,8 persen dari keseluruhan total PMKS atau 13,1 persen dari total penduduk Jawa Tengah Untuk itu, pemerintah menyadari bahwa tanpa peran serta masyarakat memustahir permasalahan sosial dapat ditangani sesuai yang diharapkan Untuk menangani yang tidak ada pilihan lain, seluruh potensi sumber kesehatan sosial harus bersatu padu bersama-sama pemerintah termasuk diantaranya kalangan dunia usaha Yang merupakan salah satu pilar di dalam pembangunan kesehatan sosial Dalam kesempatan sosialisasi ini menghadirkan asisten dua setda pati, dinas pendidikan Kabupaten Pati, serta pelaku dunia usaha di Kabupaten Pati dan aktivis perguruan tinggi Oksanur Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan